Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai Pengukuran ketebalan aktual pipa Yang nantinya akan kita laksanakan Di lapangan Dan kita nanti akan mengukur Jalur perpipaan Kemudian untuk pengukuran ketebalan ini nanti Bertujuan untuk meminimalisir Terjadinya hal-hal yang berkenaan dengan safety Kemudian finansial Dan juga keberlangsungan sistem itu sendiri Sehingga Untuk pengukuran ketebalan Termasuk hal penting Dalam hal proses inspeksi Kenapa? Karena ketebalan ini berkaitan dengan Remaining left dari pipa Untuk alat yang kita gunakan Untuk proses inspeksi ketebalan Kita bisa menggunakan namanya Alat pengukur ketebalan Atau yang dikenal Wall thickness gauge Atau wall thickness meter Metode ini sebenarnya mirip dengan Metode non-destructive examination Atau non-destructive test Yaitu UT test Dengan menggunakan sama-sama gelombang ultrasonic Untuk digunakan Mengukur ketebalan Bahan suatu material Bisa Kemudian untuk mendeteksi laminasi Serta nantinya Bisa untuk memeriksa tingkat korosi pada Material Khususnya logam Dengan menggunakan alat ini Nah pengukuran Ketebalan aktual ini Bertujuan untuk mengetahui Laju korosi Serta Remaining left pipa Selain ini Bisa kita lanjutkan Dengan risk Based inspection RBI Itu Untuk Advainnya Dari Proses Mengetahui Laju korosi Dan remaining left Nah tetapi Untuk kali ini Pada materi ini Nanti Hanya bertujuan Untuk mengetahui Laju korosi Dan remaining left saja Dengan awal kegiatan Yaitu adalah Pengukuran ketebalan aktual pipa Di materi setelahnya nanti Setelah pengukuran ketebalan aktual pipa Nantinya Anda harus mengenal Kelas dari pipa Atau kategori dari pipa Tergantung Code yang dipakai Kemudian Kita Menentukan Required minimum wall thickness Dari pipa Sesuai code yang digunakan Nanti Kita bisa Membandingkan Dan melihat Berapa sih nilai ketebalan aktual pipa Yang ada di lapangan Kemudian Berapa sih nilai Required minimum wall thickness Sesuai code yang digunakan Selanjutnya Kita langsung Ke langkah Pengerjaan Dengan cara yang Simple Yaitu Yang pertama adalah Kita harus mengidentifikasi Class location Jalur pipa dulu Misalkan kita pakai code Asma B318 Termasuk location Kelas apa Kelas apa Kelas apa Kemudian Kalau Kita menggunakan Asma B313 Berarti kita Cek Itu kategori apa Kemudian kita Cek Asma B314 Termasuk kelas apa Nah itu kita Harus cek Sesuai code yang Digunakan Dan yang Diaplikasikan di lapangan Setelah itu Kita mengkalibrasi Alat Ultrasonic thickness Gates Sebelum kita Gunakan Kalau sudah Ya Nanti Anda Menggunakan Ultrasonic Thickness Gate Ini Ke Permukaan Dari Jalur Pipa Pipa Yang nanti Diukur Ketebalannya Yaitu adalah Pipa Di dalam Suatu Sistem Pipaan Atau Jalur Pipaan Itu Mana yang Kritis Atau Critical Jalur tersebut Yang akan Kita Ukur Ketebalan Pipanya Pengukuran Ketebalan Pipa Nanti Kita Akan Mendekatkan Probe Atau Probe Itu Terbuat Dari Paisoelektrik Konsepnya Sama Dengan Ultrasonic Thick Menggunakan Probe Probe Tersebut Nanti Anda Dekatkan Ke Permukaan Pipa Tetapi Sebelum Anda Dekatkan Permukaan Pipa Itu Anda Harus Oles Menggunakan Koplan Ada Menggunakan Koplan Itu Menggunakan Gel Tertentu Sesuai Dengan Alat Dari Ultrasonic Ataukah Biasanya Pakai Gris Ataukah Pakai Oli Biasanya Itu Bisa Di dalam Pengukuran Ketebalan Nantinya Sebelum Anda Ukur Anda Harus Memastikan Area TML Apa Itu TML TML Adalah Thickness Monitoring Location Jalur Pipa Berarti Anda Harus Memberikan Tanda TML Itu Tanda Di mana Anda Mengukur Ketebalan Lokasinya Di mana Kenapa Harus Diberi Itu Agar Nanti Di Pengukuran Selanjutnya Itu Di lokasi Yang Sama Maka Dari Itu Penting Harus Dilakukan Penandaan Kalau Itu Termasuk TML Yaitu Thickness Monitoring Location Nanti Anda Beri Tanda Nah Penandaannya Itu Nanti Anda Bisa Menggunakan Crayon Merker Ataukah Yang Lain Setidaknya Dia Tahan Terhadap Kondisi Yang Cukup Ekstrim Ya Harus Tidak Mudah Gampang Hilang Ya Tidak Mudah Hilang Untuk Penandanya Di Areanya Nanti Tergantung Kondisinya Ya Anda Bisa Meletakkan Lokasinya Tiga Titik Empat Titik Ataukah Sampai Enam Titik Itu Bisa Tergantung Lokasinya Untuk Mengecek Ketebalan Pipa Aktual Tersebut Setelah Anda Lakukan Hal-hal Yang Tadi Anda Catat Semua Nilai Ketebalan Pipa Tersebut Di Dalam Lingkaran Tersebut Perlu Anda Beri Note Juga Tidak Asal Anda Memberikan Lingkaran Mungkin Beri Anda Catatan Titik Satu Titik Dua Titik Tiga Titik Empat Sehingga Anda Mudah Mencatatnya Kalau Anda Hanya Memberikan Lingkaran Saja Takutnya Nanti Lupa Ini Di Titik Yang Mana Biar Nanti Mudah Setelah Anda Catat Dan Anda Lakukan Proses Proses Sebelumnya Tadi Anda Buat Laporan Dan Rekomendasi Mengenai Hasil Inspeksi Ketebalan Pipa Aktual Yang Sudah Anda Lakukan Hasil Laporan Dan Rekomendasi Ini Nanti Sebagai Acuan Untuk Short Term Inspection Untuk Kegiatan Inspeksi Setelahnya Ya Untuk Kegiatan Inspeksi Setelahnya Sehingga Nanti Perlu Anda Buat Laporan Dan Rekomendasi Selanjutnya Anda Buat Tabel Sederhana Seperti Ini Tabel Ini Tidak Bagu Bisa Saja Anda Kembangkan Sendiri Ataukah Sesuai Template Dari Perusahaan Itu Memiliki Template Seperti Gimana Tidak Ada Bagunya Tabel Ini Saya Tampilkan Secara Sederhana Saja Jadi Bukan Harus Seperti Ini Tidak Harus Seperti Ini Jadi Bisa Ada Template Yang Lain Di Dalam Tabel Ini Dilengkapi Jalur Pipa Tersebut Yang Anda Identifikasi Ketebalannya Anda Ukur Ketebalannya Itu NPS Berapa Kemudian Schedule Berapa Kemudian Pep Specification Apa Misalkan Material Tersebut ASTM 106 Grid A Grid B Grid C Anda Beri Di Situ Kemudian Ada Keterangan Thickness Monitoring Location Anda Mengecek Di lokasi Mana Dan Titik Berapa Nah Lokasi Mana Dan Titik Keberapa Misalkan Di lokasi A Titik Pertama Lokasi A Titik Kedua Lokasi A Titik Ketiga Dan Selanjutnya Dan Thickness Aktual Ini Anda Inputkan Kesini Dari Hasil Pengukuran Anda Titik A Lokasi A Titik A Berapa Nilainya Berapa Inci Ketebalannya Dan Seterusnya Nah Untuk Kolom Ini Nanti Akan Memudahkan Anda Dalam Identifikasi Memakai Code Apa Karena Keterangan Code Itu Memiliki Identifikasi Kelas Yang Berbeda Asma B313 Menyebutkan Service Class Ya Kemudian Yang Asma B318 Menyebutkan Class Location Jadi Berbeda Sehingga Nanti Anda Tampilkan Disini Misalkan Ini Memakai Asma B318 Oh Location Class 1 Ada Dalam Kurung Asma B318 Begitunya Yang Lain Anda Bisa Inputkan Disini Selanjutnya Bisa Anda Lihat Ini Adalah Salah Cantu Contoh Hasil Penandaan Yaitu TML Thickness Monitoring Location Untuk Jalur Perpipaan Nah Ini Diberi Lingkaran Seperti Ini Untuk Penandaan Oh Ini Adalah Lokasi Dari Hasil Pengukuran Yang Sudah Dilakukan Diberi Tanda Lingkaran Seperti Ini Kemudian Boleh Anda Beri Huruf Seperti E Dan Lain Lain Itu Boleh Atau Beri Angka Satu Dua Tiga Empat Misalkan Itu Boleh Asal Hasil Pengukurannya Jelas Dan Mudah Diidentifikasi Untuk Inspeksi Selanjutnya Untuk Short Term Inspection Nah Ini Adalah Contoh Lain Jalur Pipa Sudah Dilakukan Proses Pengukuran Thickness Atau Ketebalan Nah Ini Adalah TML Seperti Ini Nah Kemudian Ini Bisa Anda Lihat Bisa Lepipa Yang Lain Beri Tanda Seperti Ini Ya Sehingga Jelas Dan Mampu Diidentifikasi Nah Terima Kasih Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Materi Mengenai Pengukuran Ketebalan Pipa Aktual Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N